Kelompok Gautiaman kembali membuktikan ancamannya pada Minggu 17 Maret 2024, di mana sejumlah pasukannya menyerang sebuah kapal dagang yang melintas di 85 Mi Laut di sebelah timur Aden. Akibat serangan tersebut, suara ledakan besar terdengar di sekitar kapal dagang tersebut. Dilansir dari Brekorder, hal itu telah dikonfirmasi oleh Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO pada minggu pagi. Menurut UKMTO, kapten kapal tersebut telah melaporkan adanya serangan saat melintas di timur Aden, yang mana wilayah tersebut biasanya dipakai Houthi untuk menargetkan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya saat diantang serangan Houthi, suara ledakan besar terdengar di sekitar kapal tersebut. Namun kapten kapal itu mengaku tidak ada kerusakan pada kapal akibat serangan tersebut. Selain itu, kapten kapal juga mengklaim tidak ada korban jiwa akibat serangan Houthi. Diketahui sebelumnya, Houthi telah memberikan ancaman kepada Israel dan sekutunya. Houthi mengaku akan meningkatkan serangannya kepada kapal-kapal yang melintasi Laut Merah di bulan Ramadan.